Intro Antonio Conte bawa Intermilan Reis Kudito ke 19 Intermilan berhasil pecah telur, klub pesutan Antonio Conte tersebut resmi dinyatakan sebagai juara Serie A musim kali ini Untuk pertama kalinya sejak 11 tahun yang lalu Kepastian ini didapat setelah Atalanta hanya bermain imbang satu-satu di kandang Sassuolo Saat ini Intermilan sudah mengoleksi 82 poin atau selisih 13 angka dari Atalanta Dengan asumsi lah dia mampu menyapu bersih 4 pertandingan tersisa Dan Intermilan menelan semua kekalan di semua lagia Mereka tetap tak mampu menyalib nerazuri Dengan demikian Intermilan dipastikan menjadi juara Serie A musim kali ini Ini adalah gelar pertamanya di Liga Domestik sejak 2009-2010 yang lalu Atau ketika masih ditukangi oleh Jose Mourinho Tiga-tiga champions dari target Pirlo usai kegel pertahankan Scudedo Pelatih Juventus yakni Andrea Pirlo Mengungkapkan target barunya usai kegel mempertahankan trofi Liga Italia Juventus merupakan juara pertahanan Liga Italia sembilan musim secara beruntun Dari tahun 2011 sampai tahun 2020 Akan tetapi dominasi Juventus itu berhasil dihentikan oleh Intermilan pada minggu malam Inter resmi keluar sebagai juara Liga Italia 2020-2021 Setelah 82 poin yang mereka kumpulkan tak bisa lagi dikejar Setelah kegagalan tersebut, Andrea Pirlo kini memasang target untuk mendapatkan slot ke Liga Champions pada musim mendatang Hingga pekan ke-34, Cristiano Ronaldo dan Coligia Menempati posisi ketiga kelas men sementara dengan rehan 69 poin Sama dengan poin Atalanta dan juga AC Milan Lebih lanjut, jurutaktik berusia 41 tahun itu Suka memberikan ucapan selamat kepada Intermilan Yang sukses sembaranku Scudedo pada musim kali ini Gak ada obat, Lionel Messi sudah mencetakkan 50 gol dari free kick untuk Barcelona Barcelona sukses memperai kemenangan dengan skor ketat 3-2 atas Valencia pada minggu malam 3 gol Barcelona, 2 diantarnya dicetak oleh Lionel Messi Dan 1 gol diciptakan oleh Anton Griezmann Salah satu gol Messi adalah lewat eksekusi free kick yang indah yang dilakukan oleh La Pulga Ketiga lagi yang memasuki menit ke-69 Bula tendangannya meluncur mulus ke arah pojok kiri Dan berhasil menjadi gol tanpa bisa dihentikan oleh keeper Chilson Selesai pertandingan, Barcelona pun merilis statistiknya menyebutkan Bahwa gol free kick Messi ke gawang Chilson itu Merupakan gol tendangan bebasnya yang ke-50 di semua kompetisi Selama ia berseragam blaugrana Dua gol yang dicetak oleh Messi membawa bintang asal Argentina itu Semakin kokoh di puncak daftar top scorer sementara Dengan koleksi 28 gol Atau unggul 7 gol dari posisi yang kedua yakni Karim Benzema Pertandingan MU melawan Liverpool ditunda Manchester City batal juara Manchester City gagal juara Liga Inggris pada pekan ini Setelah duel antara Manchester United melawan Liverpool di Stadion Old Trafford pada minggu malam batal digelar Manchester United dan Liverpool dicatwalkan melangsungkan pertandingan pekan ke-34 pada akhir pekan yang lalu Liga itu menentukan nasib dari Manchester City Yang menunggu penahbisan sebagai juara musim kali ini Apabila Setan Merah kegel menang atas Liverpool The Citysen bisa langsung dinobatkan sebagai juara Premier League pada musim kali ini Hanya saja karena pembatalan duel Manchester United melawan Liverpool oleh Premier League Yang disebabkan karena protes supporter setan merah Maka Manchester City pun harus sedikit bersabar guna mengangkat trofi Liga Inggris Premier League membatalkan laga Manchester United melawan Liverpool Guna menghindari kerumunan yang semakin meluas back supporter yang protes terhadap pemilik Manchester United Dalam rilisnya, Premier League mengutuk aksi protes supporter EMU Lantaran dilakoni dengan cara kegerasan Terlebih lagi saat ini, Inggris masih menjalankan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 Jadwal ulang pertandingan antara Manchester United melawan Liverpool di pekan ke-34 Liga Inggris itu Akan diumumkan Premier League pada kesempatan berikutnya Michael Arteta sebut cedera David Lewis rusak kemenangan dari Arsenal David Lewis hanya bermain selama 53 menit Sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Calum Cambers selama kemenangan Arsenal melawan Newcastle United Dengan back senior bersih itu baru saja kembali dari cedera lututnya Juruk taktik Arsenal yakni Michael Arteta mengatakan bahwa cedera back tengah mereka yakni David Lewis Merusak kemenangan 2-0 mereka atas Newcastle United Gol dari Muhammad Elneny dan juga Obama yang di kedua babak Memungkinkan The Gunners untuk naik ke urutan ke-9 di kelas main sementara Liga Premier Inggris Dan bangkit dari kekalan tengah pekan mereka melawan Villarreal di lag pertama semifinal Liga Eropa pada Jumat yang lalu Sebenarnya kemenangan atas Newcastle United merupakan penampilan pertama David Lewis sejak Maret yang lalu Yang memaksanya absen selama satu bulan lebih karena cedera lutut Kini usai pertandingan Michael Arteta mengakui bahwa dia tak tahu berapa lama back tengah berusia 30 tahun itu akan absen kembali Tapi ia mengakui bahwa mantan back Chelsea dan PSG tersebut mengalami cedera hamstring Timo Werner berhadapan dengan sejumlah kritikan selama mengenakan seragam Chelsea pada musim ini Namun tidak banyak yang tahu bahwa pria kebangsaan Jerman tersebut baru saja membuat rekor Pada pertandingan melawan Fulham, Werner memang tidak mencetakan gol Akan tetapi ia berjasa membantu Havertz mencetakan satu gol dari dua golnya di pertandingan tersebut Dengan demikian, Werner sudah mengumpulkan total 10 asis di Liga Premier Inggris Secara keseluruhan, ia sudah memproduksi 11 gol dan juga 13 asis di semua kompetisi pada musim kali ini Perlu dicatat kalau tidak ada pemain Chelsea yang mampu mencatatkan toren ini pada musim debutnya setelah Eden Hazard Pada musim 2012-2013, pria berdarah belga tersebut mampu mencatatkan 13 gol dan juga 24 asis di semua kompetisi bersama Chelsea Leicester City akan kembali datangkan wingback milik Atalanta Wingback Anderlan Atalanta yakni Robin Gosens Jadi salah satu pemain yang masuk dalam radar Leicester City Jelang dibukanya bursa transfer musim balas mendatang Menurut Tutosport, Leicester City menjadi klub yang terdepan dalam perburuan tanda tangan dari Gosens Tutosport mengatakan bahwa Leicester City bukanlah satu-satunya klub yang tertarik mengangkut Gosens dari Atalanta Pemain tim Nasirman itu juga disebut menjadi bidikan dari Atletico Madrid dan juga Juventus Tutosport juga melaporkan bahwa Leicester City saat ini sedang mempersiapkan tawaran resmi kepada Atalanta Untuk bisa mengangkut Gosens The Foxes disebut segera melajangkan tawaran senilai 25 juta euro Ini bukanlah kali pertama bagi Leicester City tertarik mendatangkan wingback milik Atalanta Pada tahun lalu mereka juga mengangkut Timothy Castagne dari Atalanta dengan banterlah sebesar 20 juta euro Manchester City resmi amankan masa depan dari Simini Messi Klub kaya raya Liga Premier Inggris yakni Manchester City Akhirnya sukses mendatangkan bintang muda milik S.T. Duantes yang bernama Dario Sarmiento S.T. Duantes sudah resmi mengonfirmasi kabar tersebut Sejak masuk tim utama S.T. Duantes pada tahun 2019 yang lalu Sarmiento langsung menarik perhatian dari banyak klub Manchester City pun sudah jauh-jauh hari mengamati perkembangan dari sang pemain Meski sudah lama dikaitkan dengan Manchester City Sarmiento baru bisa menekan kontrak profesional dengan klub lain Sejak Maret 2021 kemarin ketika usianya menginjak 18 tahun Kini Sarmiento akhirnya resmi merapat ke Manchester City Setelah The Citizen sepakat membayar biaya transfer senilai 17 juta ponseling Sebenarnya penyak pihak yang membandingkan Sarmiento dengan bintang Argentina yang kini memperkuat Barcelona yakni Lionel Messi Terutama dalam hal kemampuan kaki kirinya Tak sedikit yang menyebutkan bahwa Sarmiento sebagai mini Lionel Messi Ini dikarenakan Sarmiento dikenal memiliki kemampuan melewati beberapa pemain dengan muda seperti Lionel Messi Terpinsun Juventus ingin datangkan Bruno Fernandes dari Manchester United Juventus dikabarkan punya ketatarkan besar dengan penggawa bintang Manchester United yakni Bruno Fernandes Mereka pun telah mengidentifikasi Bruno Fernandes sebagai target utama bursa transfer musim panas nanti Sebagaimana yang diwartakan oleh Sportmore Juventus dikabarkan sudah terpinsut dengan Fernandes sejak masih merumbu di Liga Italia Kini si nyonya tua makin cinta dengan gelendeng asal Portugal tersebut Karena mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Manchester United Nama Bruno Fernandes memang tampil begitu gemilang selama membela Manchester United Totalnya sudah mencetakkan 38 gol dan mencatatkan 24 asis Dalam total 74 penampilannya di semua kompetisi bersama Setan Merah Sayangnya Juventus dipastikan bakal menemui hambatan besar dalam mewujudkan keinginannya tersebut Karena sang pemain kini masih terkat kontrak panjang dengan Manchester United Dan dipastikan tak akan mudah dilepas oleh Setan Merah Real Madrid siap tampung Robert Lewandowski Diketahui Real Madrid saat ini sedang mencari striker yang bisa direkrut pada bursa transfer mendatang Kebetulan salah satu pemain yang sepertinya bisa hingkang pada bursa transfer berikutnya adalah Robert Lewandowski Meski kontraknya bersama Bayer Munchen masih tersisa dua musib lagi Tetapi sudah tersiar kabar kalau Lewandowski sedang mempertimbangkan untuk hingkang dari Bayer Munchen Menurut laporan dari Sky Jerman, Real Madrid sedang berhitung mengenai untung rugi mendatangkan Robert Lewandowski Lewandowski diketahui menjadi salah satu penyerang teratas Eropa Dengan kontribusi besarnya bersama Bayer Munchen Lewandowski telah mencetakkan 43 gol dari total 37 penampilannya bersama derutan pada musim kali ini Lewandowski dilaporkan dapat dilepas dengan mahar sebesar 52 juta pound sterling pada bursa transfer mendatang Hal tersebut untuk menutupi kerugian Bayer Munchen akibat pandemi COVID-19 Los Belangkos diketahui membutuhkan penyerang yang lain untuk saat ini Pasalnya mereka terlalu memberikan beban kerja lebih kepada Karim Bin Sima di lini depan Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya Bisa kunjungi channel partner kami yakni Geysport Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola Dan akhir kata What's up Terima kasih telah menonton